Siapa yang disini sudah jadi Kristen approximately 5 tahun? Ada? Oke ada. Yang 10 tahun? Gak ada yang angkat tangan? Yang lebih dari 10 tahun? Wow, majority kebanyakan lebih dari 10 tahun. Amazing. Wow, that's very good. That's very good. Oke. Siapa yang disini, terutama yang tadi angkat tangan terakhir, yang sudah lebih dari 10 tahun, yang sudah sempurna? Coba saya ulangin lagi deh. Siapa yang disini sudah 20 tahun? Wah ada juga. Sudah sempurna? 30 tahun? Tidak ada yang angkat tangan 30 tahun. Oke. 20 tahun max. Oke. Matthew 5 ayat 48. Matthew 5 ayat 48 berbunyi seperti ini. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. What do you think? Menurut saudara gimana? Pikiran saudara ketika baca ayat ini bagaimana? Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Yang ngomong ini Yesus. Disini ada dua perkataan yang sangat menarik menurut saya. Kata pertama yang menarik adalah kata haruslah. Kata harus. Seperti yang kita tahu, kata harus itu berarti ya harus. Mesti terjadi. Tidak boleh tidak terjadi. Jadi harus dilaksanakan tanpa kecuali sama sekali. Kata yang kedua yang menurut saya lebih menarik lagi adalah kata sempurna. Wow. It's got even naturally bigger expectation. Sempurna. Tanpa cacat celah. No spot whatsoever. Pure 100% sempurna. Yang lebih amazing lagi, kalau kata harus digabung dengan kata sempurna. Harus sempurna. No defect whatsoever. Gimana menurut saudara? Mungkin enggak? Mungkin enggak? Saya ingat sekitar hampir 15 tahun yang lalu ketika saya masih kuliah di Melbourne. Waktu itu ada seorang teman saya. Kita sama-sama melayani di gereja. Satu kali dia tuh lagi crash. Dia ada lagi sedikit keributan. Sama another teman rohani kita juga. Jadi sama-sama pelayanan. Sama-sama satu grup pelayanan. Jadi teman saya ini, ceritanya dia curhat sama saya. Dia bilang, Aduh tuh si Anu. Dia bilang, Si Anu tuh. Udah lama jadi Kristen katanya. Udah melayani Tuhan. Udah mimpin pujian. Tapi ngomongnya aja masih bisa begitu. Kelakuannya gitu. Gue ditipu atau bagaimana? Dia marah-marah. Dia curhat sama saya. Pokoknya istilahnya, keluarin unek-uneknya. Akhirnya saya bilang begini sama dia. Dan saya rasa apa yang bakal saya ngomongin ini, mungkin saudara sering denger. Dan bahkan saudara juga pernah katakan. Saya bilang gini, Udahlah. Dia kan juga masih manusia. Manusia kan belum sempurna. Masih bisa buat salah. Benar gak? Saudara pernah denger orang ngomong kayak gitu? Sering ya? Sering. Saya juga sering ngomong kayak gitu. Tapi yang menarik, jawaban dia begini. Ah, gue udah bosen denger alasan kayak gitu. Ini kenapa? Tiba-tiba gede sekali. Oke. Dia bilang, gue udah bosen denger alasan seperti itu. Setiap kali orang bikin salah, bilangnya, gue belum sempurna, gue belum sempurna, manusia belum sempurna. Dia bilang, itu mah cuma alasan. Dia gak marah sama saya. Dia gak marah sama segala. Tapi, that moment, itu melekat di hati saya. Bahkan sampai hari ini, saya masih ingat peristiwa itu. Bukannya karena dia marah sama saya, tapi karena perkataan dia, yang bikin saya itu mikir. Sampai saat ini, dan ketika saya menyiapkan sharing kita pada pagi hari ini. Sampai kapan kita sempurna? Kapan kita bisa sempurna? Atau mungkin pertanyaan yang lebih dasar lagi, mungkinkah kita bisa jadi sempurna? Gimana? Ada yang punya komen? Hah? Gak mungkin? Gak mungkin. Oke. Mari kita lihat, ada dua perkataan, kataan, di dalam bahasa asli bahasa Greek, di dalam Alkitab, ada dua kata yang berarti sempurna. Yang pertama, kata itu namanya tamim, kalau saya spell di dalam bahasa Inggris, T-A-M-I-M, tamim. Kata yang kedua, kata talius, which is, kalau spellnya, T-E-L-I-O-S. Oke, jadi yang pertama, tamim, yang kedua talius. Mari kita akan lihat, apa arti kata dua kata ini. Dodo-nya berarti sempurna. Oke. Mari kita bahas kata tamim. Kata tamim itu, artinya, pretty much, sempurna, no defect, at that particular time. Jadi kata tamim itu, banyak dipergunakan, biasa di dalam, kita perjanjian lama, di sini untuk, kebanyakan di refer kepada, korban, hewan korban sembelihan. Contohnya, kalau saya bacakan cepat saja, di dalam kitab, imamat 22 ayat 21, bunyinya begini. Juga apabila seseorang, mempersembahkan kepada Tuhan, korban keselamatan, sebagai pembayar nazar, khusus, atau sebagai korban, sukarela dan lembu, atau kambing domba, maka korban itu, haruslah yang, tidak bercela, atau yang sempurna, atau yang tamim, supaya Tuhan berkenan akan dia, janganlah badannya, bercacat sedikit pun. Jadi di konteks ini, di Alkitab dalam bahasa Greek, original version itu, mereka pakai kata tamim, yang artinya, pure perfectness, no defect whatsoever. Di situ, di mana kita pakai kata tamim. kata telios, itu artinya juga sempurna, tapi dia ada konteks waktunya. Jadi, kalau saya coba terjemahkan, dalam bahasa Indonesia bebas, ini artinya begini, kata telios berarti, menjadi, persis, menjadi exactly, seperti yang diharapkan, pada waktu tertentu. Saya kasih contoh untuk, jadi saudara bisa lebih jelas. Tadi jadi bedanya, antara tamim sama telios ya. Saya kasih contoh, kata tamim. Kalau kita, ada seorang anak laki-laki, dia diberi kado, hadiah ulang tahun, dia buka, wrapnya, ternyata dilihat, itu adalah, mobil-mobil yang remote control. Sudah tahu ya, mobil-mobil yang remote control. Setelah dia pasang baterainya, dia lihat, waduh, mobilnya keren sekali. Depannya ada lampunya nyala, belakangnya ada lampunya nyala. Kalau dia majuin, mobilnya maju, dia mundurin, mobilnya mundur, dia ke kiri, mobilnya belok kiri, dia ke kanan, mobilnya belok kanan. At that time, mobil mainannya itu sempurna, karena, mainan itu, berfungsi seperti, yang di manufactured. Nyalah lampunya, ke kiri-ke kiri, ke kanan-ke kanan, maju-maju, mundur-mundur. Tapi, kalau misalnya, anak itu mainnya ceroboh, bukannya dimain proper, mobilnya dimajuin, dihajar ke tembok, mundurin, hajar tembok sini, ke kiri, hajar tembok situ, kanan hajar tembok semua, dibanting-banting. Mobilnya rusak, gak bisa jalan ke kiri, jadinya ke kanan, kanan jadinya ke kiri, mobil itu udah gak sempurna lagi. Dan kita sebut, mobil itu udah gak tamim lagi. Pas dia buka, itu tamim, persis seperti yang diekspek, begitu udah dimain-main, dihancur-hancurin, udah gak tamim. Oke, contoh yang kedua, kata arti tamim. Kalau kita beli TV, kita ke Harvey Norman, kita beli TV satu. Oke, kita bawa pulang, kita nyalain, expectation kita, TV itu, mungkin kalau yang baru, yang sekarang udah LCD gitu, udah bisa terima digital. Kalau kita misalnya enggak, kita juga bisa terima analog signal. Bisa, bisa di plugin ke DVD, mungkin bisa, bukannya mungkin, pasti bisa aja, keluar filmnya. Atau kalau kita sambung ke komputer, bisa, bisa, dari layar screen itu, bisa ngeliat, apa output dari komputer. Itu expectation dari manufacturer. At that time, tamim, 10-20 tahun lagi, meskipun 20 tahun lagi, nanti udah ada TV 3D, udah banyak sekali, tapi, tapi kondisi TV itu, selama dia enggak rusak, tetap tamim. Karena apa? Dia tuh, emang di manufacture seperti itu. Oke, contoh yang ketiga, dari kata tamim, kalau saudara beli mobil, brand new. Mobil itu berfungsi seperti apa ya, manufacturer expect. Saudara hit gas, dia maju, saudara balik ke perusahaan ke belakang, dia reverse, dia ke belakang, saudara nyalain sendnya, dia nyala kiri kanan. Selama mobil itu berfungsi, selama belum info tabrakan, selama masih shiny, belum lecet, apa-apa mobil itu tamim. Begitu mobil itu, saudara mundur, kena tembok, ceger, udah lecet, bagian kirinya, udah gak tamim. Oke, nah itu kata tamim. Ngerti ya, pemakaian kata tamimnya. Nah kata telius disini. Kalau kata telius, itu tuh ada jangka waktunya. Jadi, tingkat kesempurnaan, pada hari ini, dan tingkat kesempurnaan, pada hari besok, tingkat kesempurnaan, pada bulan depan, tahun depan, berbeda. Contohnya begini, May sama Marcus baru punya anak. Ahon juga baru punya anak. Kalau orang tua yang punya baby, baru born langsung nih, kita ngomong baru-baru born langsung, baru born, umurnya baru satu minggu, apakah expectation kita terhadap baby tersebut? Kalau bayi baru lahir, expectation yang paling pertama, bayi itu harus nangis, harus nangis. Bener gak? Karena dengan dia nangis, itu yang membuat dia tuh merangsang, mulai dia tuh bernafas. Kalau andai katapun bayi itu lahir gak menangis, itu susah juga pasti akan pukul dia supaya nangis. karena itu harus, dia harus baru itu harus bisa mulai nafas dengan cara menangis yang pertama. Itu definite. Oke. Dan hari ke satu, hari kedua, another expectation terhadap bayi yang baru-baru lahir, adalah apa? Maaf kata, buang air. Saya masih ingat waktu saya punya anak yang pertama sama kedua gitu. Hari pertama kan tiap kali susahnya tanya, udah wiwi belum? Udah kencing belum? Udah dicatat. Udah buang air? Belum. Belum buang air. Dua jam lagi dia datang lagi. Udah, udah. Dua kali. Buang air? Belum. Sampai akhirnya buang air, sampai dicatat. Bener gak yang punya anak? Saya ngomong bener gak? Ya, bener ya? Thank you Markus. Markus ya? Thank you Markus. Karena apa? Karena dari dengan buang air itu, mereka tahu, jadi proses semua pencernaannya itu semua berjalan dengan lancar. Oke? Expectation atau kesempurnaan yang diharapkan terhadap bayi umur dua hari atau tiga hari atau seminggu, cuma dua. Ya, mungkin majornya dua. Menangis, buang air. Bayi umur satu minggu, gak di-expect untuk bisa langsung berjalan. Bener? Bayi umur satu minggu, gak di-expect langsung tiba-tiba keluar, mama, papa, gak gitu. Seberapa keras saudara berdoa juga, expectation-nya gak begitu. Tapi, tadi saya bilang telios itu ada jangka waktu, ada proses. Begitu bayi itu tumbuh dari dua tahun jadi setahun, setahun setengah, atau dua tahun. Expectation kesempurnaan terhadap yang tadinya kita sebut, bayi itu, udah berbeda. Anak umur satu tahun, atau satu setengah tahun, atau dua tahun, expectation-nya apa? Wah, dia udah mulai merangkak, atau dia udah mulai naik-naik manjat meja, atau some of them even udah mulai jalan, berapa langkah. Some of them udah mulai kata, papa, mama. Some of them udah mulai makan sedikit, dicampur makanan keras. Bener? Kesempurnaan terhadap bayi umur satu atau dua tahun, berbeda dengan kesempurnaan seorang bayi yang baru lahir, dua atau tiga hari. Bener gak? Itu telios. Karena ada proses atau jangka waktu yang harus dilalui, kesempurnaannya itu naik. Anak umur satu setengah atau dua tahun, gak di-expect. Kalau saudara, kalau misalnya kita saudara punya anak satu setengah atau dua tahun, tapi cuman bisanya, cuman bisanya, nangis doang. Gak mulai coba bilang, ma atau papa, the way he or she communicates, just nangis saja. Satu tahun, dua tahun. Saudara udah mulai mikir, what's going on with this? Expectation udah berubah. Anak yang sama dari umur dua tahun, sekarang udah jadi remaja. Say between 11 to 15 years old. Expectation udah beda lagi. Mungkin anak yang remaja, kita udah expect dia, udah bisa afal per kali-kalian. Kalau kita tanya 7x7, dia udah langsung bilang 49. Mungkin expectation-nya teenager, oh dia tuh udah bisa, mesti ngerti, kalau dibilangin yang namanya beresin kamar, tuh beresin kamar. Kalau kamarnya mesti rapi, kamarnya mesti rapi. Udah ada expectation yang berbeda. Kesempurnaan anak teenager, berbeda dengan kesempurnaan anak dua tahun. Seorang teenager, kesempurnaan seorang teenager itu gak seperti, oh kamu bisa smile ya, oh so cute gitu. Enggak gitu. Saudara gak bakal bisa perlakuan seperti itu kepada anak teenager. Mereka kan running away. Tapi anak teenager juga gak punya, gak bisa kita expect kesempurnaannya, anak baru-baru misalnya 12 tahun, oh dia udah mesti, I don't know, driving a truck, Sydney, Melbourne. Expectation-nya gak sampai itu. Karena kedewasaannya belum sampai tahap itu. Saudara ngerti gak maksud saya? Jadi telios itu, kesempurnaan, tetap ada level-level kesempurnaan yang di-expect, tapi berubah according to time and according prosesnya atau levelnya. Saudara ngerti ya? Oke. Sekarang kita terusin. Nah, kira-kira Yesus maksud kesempurnaannya seperti apa? Di dalam ayat yang tadi kita kita baca pertama kali, Matius 5 48, karena itu haruslah kamu sempurna, yang Yesus pakai itu adalah kata telios. Bukannya kata tamim. Coba saya mau sadara untuk mikir something benar. Sebagai manusia, oke, sebagai manusia yang normal, saya gak ngomong seorang Kristen ya. Sebagai manusia, kalau kita tanya orang-orang di luar, kira-kira manusia sempurna apa ya? Orang bakal kasih saudara jawaban banyak macam. In general, pada umumnya, mungkin kalau saudara pergi keluar, saya sudah tanya, manusia sempurna itu kayak apa ya? In general, orang pasti bilang gini, manusia sempurna adalah orang yang gak kekurangan fisiknya dan mentalnya. Itu adalah definisi yang paling umum. Coba kamu kasih contoh, kira-kira manusia sempurna kayak apa ya? Mungkin kalau yang ditanya wanita, mereka bakal jawab, seperti Brad Pitt. Orangnya ganteng, mungkin bodinya bagus, punya harta banyak, mungkin seperti, mungkin itukah manusia sempurna. atau kalau yang ditanyanya seorang pria, manusia sempurna mungkin kayak seperti, ya Miss Universe kayak gitu kali. Cakep, segala macam. Apakah itu manusia sempurna? Definisi manusia sempurna itu berbeda totally dengan apa yang Yesus maksud. Dan definisi manusia sempurna itu sebenarnya menurut saya itu rada bias. Kalau saya tanya, manusia sempurna adalah manusia yang gak ada defect sama sekali secara fisik, berarti orang seperti saya, orang seperti Kewagus Raja yang pakai kacamata itu gak sempurna. Saya udah ngerti maksud saya. Kenapa? Oh, matanya gak sempurna. Maka itu harus pakai kacamata. Berarti kategori dia bukan manusia sempurna. Dulu waktu saya masih grow up di teman SMA saya di Jakarta for some reason kita semuanya rambutnya masih hitam dia tuh rambutnya udah kayak putih-putih-putih-putih gitu loh. Ini waktu SMA. Jadi rambutnya udah kayak putih gitu loh. Ya mungkin ada kelainan dalam pigmennya gitu loh. Apakah itu disebut dia tidak sempurna? Apakah orang yang dikonsider sebagai buruk rupa di dalam mata di dalam mata manusia disebut manusia tidak sempurna? Apakah cuman orang yang cakep dan keren aja disebut manusia sempurna? Apakah manusia yang lahir mungkin rada pendek disebut manusia tidak sempurna? Apa definisi manusia sempurna? Kalau kita sebagai manusia mempunyai definisi oh manusia sempurna adalah orang yang badannya kar tinggi paling dikit 1 meter 80 I can tell you berarti itu anak-anak kecil itu bukan manusia sempurna. Karena apa expectation manusia sempurna adalah grown up person. Selama anak itu masih balita teenager itu belum manusia sempurna. Itu definisi dunia. Mari kita lihat apa yang sebenarnya Tuhan Yesus mau apa yang dia masuk dengan manusia sempurna. Saya percaya Tuhan Yesus tidak bermakna apa yang Tuhan Yesus katakan dalam manusia yang sempurna He's not talking about flesh He's not talking about physical appearance Karena apa? Dia refer dia bilang karena itu haruslah kamu sempurna seperti Bapakmu yang di surga adalah sempurna. unless saudara pernah physically melihat Bapak itu seperti apa physically Bapak itu physically seperti apa which is saudara tidak akan melihat karena dia adalah roh. Kalau saudara bisa mimik physically fisik dia sama fisik saudara baru saudara bisa bilang itu sempurna secara fisik tapi Yesus tidak ngomong secara fisik Tuhan Yesus ngomong secara rohani karena apa? 2 Korintus 3 17 berkata begini sebab Tuhan adalah roh dan dimana roh Allah disitu ada kemerikan kata intinya disini adalah sebab Tuhan adalah roh maka itu ketika Tuhan Yesus berkata gini karena itu harusnya kamu sempurna seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna Bapak itu adalah roh dan apa yang harus saudara kerjakan bersama saya saat ini adalah untuk bekerja untuk sempurna seperti Bapak yang sempurna dalam konteks rohani nah sekarang saya balik lagi tadi ada dua kata tadi apa tamim sama telios dan yang Tuhan Yesus katakan di dalam bahasa aslinya itu dia katakan sempurna dalam bahasa telios nah saya percaya kenapa Tuhan Yesus tidak pakai kata tamim di dalam perkataannya gini setiap daripada kita itu orang berdosa kita begitu lahir bukannya kita begitu lahir langsung jadi dosa tapi begitu lahir itu sudah ada unsur kematian di dalam daging kita karena dosanya Adam that's why kita bisa meninggal itu sudah unsur kematian begitu saudara terima Yesus saudara lahir baru Tuhan Yesus itu apa apus semua dosa saudara saudara diberikan hidup baru saudara lahir baru apakah berarti saudara bebal dosa apakah berarti saudara bebal dosa enggak tuh lahir baru enggak membuat kita jadi bebal dosa kita bisa lahir baru pada pagi hari malamnya udah buat dosa lagi very very possible jadi kapan dong kita sempurna Roma 3 ayat 23 sampai 24 berkata begini karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah saya stop disitu aja jadi Roma 23 itu dia bilang semua orang itu udah berdosa oke 1 Yohanes 1 ayat 10 berkata begini jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa maka kita menipu diri sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita oke nah kalau kita tadi balik lagi pakai tadi kata tamim dan telios kalau Tuhan Yesus pakai kata tamim then I can tell you it is impossible untuk jadi perfect karena apa ada ayat yang berkata kita itu berdosa dan kalau kita berani mengaku saya ini tidak berdosa maka saya menipu diri saya sendiri hal kita berkata begitu tapi puji Tuhan Tuhan Yesus katakan apa jadilah kamu sempurna jadilah kamu telios dan ini mempunyai pengertian yang total berbeda nah contohnya begini di dalam hidup kita proses perjalanan hidup kita supaya kita jadi sempurna secara telios coba saudara bayangkan seperti anak tangga seperti anak tangga dari level one kita mau ke level two mungkin ada 20 anak tangga aim kita tujuan kita kesempurnaan itu bukan ada di lantai dua oke kesempurnaan kita itu bukan ada di lantai dua tapi kesempurnaan kita itu adanya di setiap anak tangga jadi contohnya kalau saya di ground floor disini saya naik anak tangga satu ada kesempurnaan yang harus saya capai sebelum saya bisa naik anak tangga kedua anak tangga kedua nanti ada kesempurnahannya lagi yang harus saya capai sebelum saya bisa naik anak tangga ketiga keempat dan seterusnya sama seperti tadi contoh seorang anak kecil dari bayi umur dua tahun balita teenager dewasa oke every step in our life ada satu perfection yang di expect Tuhan oke and that is much 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 easier rather than kita melihat dari lantai paling bawah kita melihat lantai kedua itu sempurna 100% yang saudara gak bisa capai terus step by step oke what do I have to deal oke saya masih suka marah deal with that next step kok saya masih dendam deal with that terus terus dan tanpa saudara sadari over the year I've come so far I have changed I may not be totally perfect but I have changed I have gone through all this small step of perfection itu yang Tuhan itu saudara kalau saya boleh kasih contoh yang lain saudara bayangkan bayangkan ada gelas 10 gelas bayangkan ada 10 gelas tapi gelas itu ukurannya berbeda ada gelas bayangkan saya taruh 10 gelas disini yang gelas pertama paling kecil ukurannya cuma segini gelas kedua yang lebih besar lebih besar lebih besar sampai 10 mungkin yang gelas nomor 10 jantik banget besar sekali segini oke kesempurnaan itu seperti ini anggap gelas itu adalah sebagai your physical body over the time saudara growing make sense ya nah kesempurnaan atau kesempurnaan rohani itu seperti saudara mengisi air ke gelas pertama begitu gelas itu penuh air itu tuh istilahnya udah tumpah sampe langsung luber-luber oke itu berarti saudara udah istilahnya perfect di level one kemudian apa saudara grow air di level one ini dituang ke gelas nomor dua yang lebih besar apakah gelas nomor dua penuh enggak kenapa size gelas dua lebih besar sedangkan air yang di gelas satu lebih sedikit saudara kerja lagi nih try to achieve the perfectness tuang lagi air gelas kedua penuh luber-luber-luber waktunya saudara step up gelas kedua airnya dituang ke gelas ketiga gelas ketiga penuh enggak kenapa gelas ketiga lebih besar terus proses itu dilakukan sampai gelas terakhir that how dia apa yang Tuhan Yesus maksud dengan sempurna oke saudara ngerti oke nah sekarang apa yang saya mencoba sharingkan hari ini bukannya bukan saja hanya pengertian tentang kesempurnaan tetapi how to achieve that kalau enggak percuma aja kita tahu bagaimana kita mesti sempurna tapi kita enggak bisa achieve kesempurnaan yang Tuhan Yesus mau oke saya akan ini akan ada banyak ayat saya akan cepat aja kalau enggak kita nanti akan terlalu lama yang pertama untuk bisa menjadi sempurna adalah poin pertama adalah hidup dalam damai oke saya ambil poin ini dari 2 Korintus 13 ayat 1 2 Korintus 13 ayat 1 saya bacakan begini bunyinya disini Rasul Paulus akhirnya saudara-saudaraku bersuka citalah usahakanlah dirimu supaya sempurna terimalah segala nasihatku sehati sepikiranlah kamu dan hiduplah dalam damai sejahtera saudara enggak bakal bisa exercise your faith exercise your spiritual life untuk menjadi sempurna kalau saudara selalu hidup dalam chaos situasi yang kacau balau atau berantakan apa yang saudara harus achieve adalah peace damai sejahtera with yourself and with others around you kalau saudara enggak bisa ada peace di dalam diri saudara sendiri bisa accept your own self dan juga accept other people around you saudara enggak bisa jadi sempurna karena apa karena saudara melihat saya masih kurang saya masih kurang saya masih kurang saya masih kurang orang itu masih kurang orang itu masih kurang orang itu masih kurang orang itu masih kurang selama saudara masih melihat seperti itu saudara enggak bisa sempurna karena akan selalu ada kekurangan dimana-mana oke poin yang kedua poin yang kedua adalah tabah dan tekun menghadapi ujian iman saya ngambil poin ini dari yakobus 1 ayat 2 sampai 4 dari yakobus 1 ayat 2 sampai 4 saya bacakan begini saudara-saudaraku anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan sebab kamu tahu nah ini yang penting bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan sesuatu apapun poin kedua untuk saudara bisa jadi sempurna ayat ini mengatakan kita tuh mesti tabah dan tekun menghadapi ujian iman tadi saya bilang apa telios itu melalui satu proses oke saudara gak dari kita gak dari umur 2 over the night langsung umur 3 without even doing anything over the night umur 4 gak begitu ada proses yang saudara harus lalui day and night day and night day and night dan ayat ini berkata berbahagialah kalau kamu itu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan that's a very strange Rasul Paulus katakan kamu harus berbahagia kalau kamu jatuh ke dalam pencobaan tapi dia gak stop disitu kamu jatuh ke dalam berbagai pencoba sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan yang dia maksud disini bukannya jatuh ke dalam udah jatuh terus udah diam aja tidurnya jatuh udah gak gitu tapi jatuh bangun jatuh bangun jatuh bangun guess what iman itu di exercise iman itu dilatih saudara gak give up saudara jatuh sekali saudara bikin dosa that's okay dua kali masih berdosa that's okay tiga kali masih marah empat kali masih dendam lima kali udah mulai gak dendam enam kali mungkin udah gak marah mungkin tujuh kali orang-orang ngatain saudara apa ya saudara udah gak ngerti itu gak ngerti orang ngomong apa ya udah bebal proses untuk menjadi sempurna it's not an over the night proses tapi ada proses jatuh bangun jatuh bangun jatuh bangun jatuh bangun expect itu saudara yang ketiga untuk menjadi sempurna saya ambil ayatnya dari Filipi 3 ayat 12 sampai 15 ayatnya Filipi 3 ayat 12 sampai 15 poin yang saya mau katakan adalah melupakan apa yang ada di belakang dan mengarahkan diri ke depan saya baca ayatnya begini bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus saudara-saudara aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya tetapi ini yang kulakukan ini yang Paulus kalau lakukan aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang dihadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus karena itu marilah kita yang sempurna poinnya poinnya disini apa yang apa yang Paulus katakan melupakan apa yang ada di belakang dan mengarahkan diri ke depan saudara selama kita masih menoleh ke belakang what's going on in my past saudara gak bakal bisa maju terus selama saudara masih terikat sama masa lalu saudara saudara akan terus melihat dosa yang saudara pernah kerjakan atau sakit hati yang pernah orang orang berikan kepada saudara saudara gak bakal bisa jadi sempurna kenapa saudara terus terikat sama masa lalu saudara gak bisa seperti yang langsung katakan aku berlari-lari menuju ke depan menuju kesempurnaan oke yang terakhir poin terakhir poin terakhir saya gak gak akan bahas terlalu lama karena dulu waktu kesini saya pernah bahas ini saya ambil dari Matthew 19 21 Matthew 19 21 poinnya adalah tidak mengikatkan diri kepada harta dunia bunyinya seperti ini kata Yesus kepadanya jikalau engkau hendak sempurna pergilah jualan milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin dan seterusnya kalau saudara masih mengikatkan dirimu kepada hal-hal dunia terutama harta dunia saudara gak bakal bisa menjadi sempurna dalam hal rohani ingat tadi yang saya bilang apa karena Allah adalah roh dan I can tell you Allah tidak interested in your money tapi yang lebih Allah interested in is actually how your heart handle your money there's a big difference there Allah gak interested dengan apa yang ada di dunia for example money tapi Allah interested in any spiritual matter in this case your heart how your heart handles the money or any other things not just money oke kenapa saya sharingkan hal ini pada pagi hari ini mohon saudara jangan salah tangkap saya gak sharingkan ini pada hari ini supaya saudara bisa memberikan excuse kepada diri saudara kalau misalnya orang bilang kamu nih ya masih bikin dosa oh that's okay karena Allah gak mengharapkan tamim Allah mengharapkan telios Allah gak mengharapkan trang without sin langsung begitu Allah gak mengharapkan itu dan saudara pakai itu sebagai excuse oh Allah kan mengharapkan proses proses that's not the point tapi poin saya pada pagi hari ini adalah dua pertanyaan yang pertama saudara berdiri dimana sekarang where do you stand at the moment level apa yang saudara sekarang ada di anak tangga yang keberapa saudara ada di gelas nomor berapa saudara ada sekarang pertanyaannya itu dan ini cuma bisa dijawab oleh diri saudara sendiri di level mana saudara sekarang berada dan pertanyaan yang kedua semestinya saudara ada di mana it is one thing to know where you are it's another thing to know where you should be kalau saudara bilang saya ada di gelas nomor lima dan kesempurnaan rohani saya udah melumpa-lumpa-lumpa that's fine that's good you're on the right track tapi kalau saudara bilang saya ada di anak tangga nomor tujuh tapi kerohanian saya masih ketinggalan di anak tangga nomor tiga something not right mungkinkah saudara bertambah tua atau bertambah usia tanpa bertambah dewasa saya ulangin pertanyaan saya mungkinkah saudara physically bertambah tua atau bertambah besar umur saudara naik tambah satu tapi saudara gak bertambah dewasa dalam maturity in spiritual sangat mungkin saya sangat percaya misalnya nih misalnya kita ada ada seorang anak laki-laki umur 10 tahun begitu dia dari umur 9 tahun jadi umur 10 tahun hari pertama umur 10 tahun orang tanya bilang gini oke for the next one year selama satu tahun sampai kamu umur 11 kamu diem di kamar aja gak usah keluar pokoknya di kamar aja setiap hari di supply makanan bergizi tiga hari sekali eh sorry tiga kali sehari oke anak itu mau apa mau minta ranjang ranjang yang empuk dikasih dikasih komputer game dikasih taruh tv dikasih dvd dikasih playstation dikasih mau minta apa dikasih tapi diam di kamar aja satu tahun and no interaction with other people gak boleh ada telepon gak ada mobile phone orang tuanya juga gak ngomong sama dia selama satu tahun pokoknya begitu jemakan makanan dateng sodorin dia mau bilang gue mau minta game ini dikasih gitu sodorin satu tahun saya percaya sesudah satu tahun lewat anak itu umur 11 nih saya percaya anak itu akan lebih tinggi saya percaya mungkin badannya juga akan lebih besar anak itu bertumbuh secara fisik karena apa? karena diberi makan kok dan saya percaya anak itu akan lebih tua juga sekarang tiba-tiba udah jadi 11 tahun udah selama satu tahun meskipun dia cuma di kamar tetap umurnya akan berjalan begitu waktu tanggal lahirnya sampai lagi dia akan jadi 11 tahun itu gak perlu dikontrol pertambahan umur dan pertambahan fisik itu akan jadi seperti just by nature normal selama dia dikasih makan dia akan bertumbuh badannya akan bertumbuh tambah lebih besar lebih tinggi lebih gemuk mungkin kurang olahraga tapi apakah kita bilang anak itu lebih dewasa? enggak karena dalam satu tahun dia miss yang namanya komunikasi dia miss yang namanya dinasehati dia miss yang namanya diajari dia miss yang namanya ditegur dia miss yang namanya kalau misalnya dia salah dikoreksi dia miss yang namanya dihukum dan kedewasaan dia miss the whole year kedewasaan apakah anak itu bertumbuh tahu tua? yes apakah anak ini bertumbuh dewasa? tidak apakah anak ini tamin? yes apakah anak ini telios? tidak oke nah ini cuma sebagai satu contoh let's go back to us dimana kita berada? we grow up everyday setiap tahun kita umur kita bertambah satu tahun setiap tahun mungkin rambut putih saya juga tambah lagi setiap tahun mungkin yang anak remaja akan tambah tinggi apakah rohannya kita bertambah? Ibrani 5 ayat 12 sampai 14 berbunyi begini Ibrani 5 12 14 Paulus berkata begini sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu sudah seharusnya menjadi pengajar kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas sepokok dari pernyataan Allah dan kamu masih memerlukan susu bukan makanan keras sebab barang siapa masih memerlukan susu ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran sebab ia adalah anak kecil tetapi makanan keras adalah orang adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat kita evaluasi dari kita masing-masing saya percaya kita secara fisik secara jasmani adalah grown up people here in this room tapi secara spiritual are you a child or are you an adult how long you've been a Christian and how far have you gone in your spiritual journey kalau saudara masih suka emosi suka marah saat ini dan saudara pikir 2-3 tahun yang lalu juga gue kalau marah kayak gini dahsyatnya berarti saudara belum bertunggu kalau saudara pikir kok orang ngomong sedikit hari ini orang ngomong sedikit langsung kayaknya hatinya ditusuk sakit sekali pikir-pikir dulu 5 tahun yang lalu ada juga sih orang lain yang kayak gitu ditusuk sampai kayak gitu kalau perasaannya masih sama saudara belum bertumbuh kalau hari ini saudara misalnya saya saya sebut nama jenny dan langsung saudara jenny langsung kayak kumet saudara punya dendam sama orang yang namanya jenny padahal berantemnya sama orang yang namanya jenny itu 5 tahun yang lalu tapi rasa dendamnya itu masih sama rasa paitnya itu masih sama seperti 5 tahun yang lalu saudara belum bertumbuh kalau saudara melihat ada orang yang baru aja bertobat lahir baru itu bisa wah benar-benar melayani Tuhan hebatnya bagaimana rohaninya tubuh dan saudara lihat kok saya gak begitu ya wow something not right what's going on here apakah itu tandanya saudara lagi injek ram dalam spiritual life or saudara lagi injek gas rasul paulus berkata begini ayat terakhir sorry banyak ayat yang hari ini ayat terakhir 1 korintus 13 ayat 11 1 korintus 13 ayat 11 paulus berkata begini ketika aku kanak-kanak aku berkata-kata seperti kanak-kanak aku merasa seperti kanak-kanak aku berpikir seperti kanak-kanak sekarang sesudah aku menjadi dewasa aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu pelajari ini saudara dari rasul paulus you can change saudara bisa berubah that's what that's what rasul paulus saudara harus bisa identify pertama identify recognize apa yang menjadi sifat anak-anak saudara yang masih cling in your heart identify that dan yang kedua seperti apa yang rasul paulus katakan sesudah saudara identify tinggalkan yang namanya itu tinggalkan sifat anak-anak kata tinggalkan meninggalkan sifat anak-anak itu adalah kata yang sesuatu yang require active action aku meninggalkan bukannya aku ditinggalkan oleh sifat itu sifat itu gak bakal meninggalkan saudara ayat ini bukannya berkata maka sifat itu akan meninggalkan aku tapi enggak ayat ini berkata aku akan meninggalkan sifat anak-anak it requires action from each of you to grow up to be an adult in spiritual life oke so it is not just a process a daily process that I have to go through no it is an active action that you have you have to go through in each day to each so you can actually go from level 1 level 2 level 3 level 4 until the end untuk menjadi sempurna oke saya mau sum up dengan dengan terakhir ilustrasi ini saudara tahu ada sebuah lagu sudah lama dan saya yakin saya sudah tahu tahu lagu bagaikan bajana bagaikan bajana siap dibentuk saya sudah tahu waktu saya siapkan bahan ini lagu itu sprung to my mind and it's amazing lagu ini sum up what sharing saya pada pagi hari ini ada beberapa kata yang saya mau saudara aware lagu ini berkata begini bagaikan bajana siap dibentuk demikian hidupku di tanganmu dengan urapan kuasa rohmu ku dibaharui selalu kata ku dibaharui selalu itu tuh yang namanya proses kesempurnaan that's not just a once in your life it's a process that you have to go through daily monthly yearly dan saudara akan constant selalu diperbaharui diperbaharui selalu dan referensinya berkata apa ku mau sepertimu Yesus tadi Yesus bilang apa sama seperti Bapak ku mau sepertimu Yesus disempurnakan selalu bukannya disempurnakan once disempurnakan saudara total sempurna gak begitu disempurnakan selalu it's amazing gitu kata disempurnakan ini adalah kata suatu proses yang saudara sempurna level ini saudara naik lagi sempurna level ini saudara naik lagi sampai saudara nanti one day saudara sampai level 10 either Tuhan Tuhan panggil saudara atau saudara udah level 10 udah itu tinggal ditunggu dipanggil dan saudara lihat wow saya gak berasa tiba-tiba proses kesempurnaan itu gak sesusah yang saya pikirkan dari tadinya saya totally bobrok sampai tiba-tiba saya it's a long process and I've gone through that dan saya percaya each of us including myself kita bisa achieve kesempurnaan Tuhan berkati selamat menikmati